Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat disini Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Alas Buta Ringin Kebangkitan Raksasa Buta Terkutuk yang menciptakan bencana di masa lalu Cerita ini ditulis oleh Ristori dan sebelum kita masuk ke ceritanya buat kalian yang belum subscribe channel ini tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ceritanya Alas Buta Ringin Ini belum seberapa Kami terus melanggar masuk ke dalam Alas Buta Ringin Kegelapan malam semakin pekat dan suasana hutan semakin mencekam Angin dingin menyebabkan kami membawa bisikan-bisikan aneh yang mengganggu konsentrasi Juno memimpin jalan dengan pusakannya yang kini menjadi sumber cahaya Kami terus bergerak dengan waspada dan setiap langkah terasa berat seiring semakin dekatnya kami dengan pusat energi gaib yang mengerikan Banyak sosok besar dengan mata merah memperhatikan kami dari balik bayangan Aneh Seharusnya mereka menghalangi kita untuk menuju candi Karena semalam aku dan Bah Darso sudah memaksa masuk dan membuat mereka marah Apa mungkin mereka takut dengan salah satu dari kita? Memang cukup mengherankan Namun aku tahu siapa yang membuat mereka tidak berani menyerang tentu bukan salah satu dari kami Tapi karena sosok bayangan hitam yang terbentuk dari bayanganku Entah mengapa Buta Jolo tiba-tiba menyatu dengan bayanganku Biasanya dia menunggu perintah dariku baru aku menampakkan diri Setelah 15 menit berjalan menyusuri hutan dengan sosok-sosok yang masih memperhatikan kami dari balik bayangan Di kejauhan samar-samar terlihat sebuah candi besar Tempat teman-teman Juna terjebak Energi yang memancar dari candi itu begitu kuat dan mengintimidasi Kami semua merasakan beban yang semakin berat di dada Ternyata dari sana sumbernya Kita harus menyembunyikan keberadaan kita Jangan sampai sosok yang berada di dalam candi curiga Kami mulai mendekat Melalui pepohonan Candi ini begitu besar dan banyak ukuran relief yang menggambarkan sosok-sosok bermata lebar dan bertaring Di depan candi ada sebuah altar kosong dengan lubang kecil di tengahnya Apa altar itu tempat sebelumnya Pasak Sukmo berada? Benar Menurut Mbah Darso di sana tempat Pasak Sukmo berada Tiba-tiba aku mendengar bisikan gaib dari Butojolo Bergeraklah dengan cepat dan segera pergi dari tempat ini Aku yang akan masuk ke dalam Kalian berjaga di luar Semua mengaguk mengerti Aku kemudian membaca ajian Wiraga Kencana agar bisa bergerak dengan cepat Cahaya putih menyelimuti kakiku sedangkan Aswan menggunakan kemampuan Asoka Kami tidak ingin berlama-lama dan segera bergerak cepat memasuki candi besar itu Aku tak tahu bangunan candi apa ini Di dalam suasana terasa semakin mencekam dengan energi gaib yang semakin kuat Aku merasa ada yang aneh dari tempat ini Mengapa ada obor sebagai penerangan di dalam candi? Seharusnya sosok gaib seperti mereka tidak membutuhkan penerangan seperti ini Demit sekarang bisa buat obor, ngerak Sama seperti diriku, Aswan juga merasa curiga dengan obor-obor yang menggantung di dinding candi Sepertinya ada orang lain yang mendatangi tempat ini juga, Wan Tidak mungkin Demit membuat obor Apa mungkin? Warga desa Songgolau Mungkin saja, Wan Sudah Lebih baik kita fokus pada tujuan kita terlebih dahulu Aswan mengangguk mengerti Dengan hati-hati kami melangkah lebih dalam mencoba menemukan teman-teman Juna Menyembunyikan hawa keberadaan sekaligus merasakan energi kehidupan rupanya tidak mudah untuk dilakukan Kami butuh konsentrasi lebih untuk melakukannya Bayangan gelap tampak bergerak di setiap sudut candi Seperti mengawasi setiap langkah kami Kami berhenti di dua ruangan yang bersebelahan Aku bisa merasakan ada energi kehidupan di ruangan kanan Namun di ruangan kiri ada energi yang begitu besar membuat nafas kami sedikit sesak Kita masuk ke ruangan kanan Benar saja, di sana ada dua orang pria yang sedang dalam keadaan diikat dan tidak sadarkan diri di sebuah lingkaran altar Mereka adalah Torik dan Rakil Teman-teman Juna Aku dan Aswan segera menghabiri mereka Cepat potong tali mereka Wan Aswan dengan cepat menggunakan cakar Asoka untuk memotong tali yang mengikat mereka Aku menggendong Torik Sedangkan Aswan membawa Rakil Aku menoleh ke arah Aswan Memberi tanda sebuah anggukan Kami segera bergerak cepat keluar dari candi sebelum ada yang menyadari Namun saat kami berada di luar ruangan yang bersebelahan dengan energi gaib besar itu tiba-tiba terdengar suara raungan yang menggelegar Ada tikus yang masuk ke rumahku Berani sekali kalian masuk tanpa seizinku Aku dan Aswan segera menyadari bahwa sosok itu telah menyadari keberadaan kami Kami bergerak lebih cepat namun tiba-tiba terdengar suara berdebum yang membuat tanah sekitar bergoyang Keseimbangan kami sedikit goya Tetapi kami tidak memperdulikannya dan tetap fokus untuk keluar Sial! Mereka menghalangi jalan kita Satu persatu bayangan yang sebelumnya bersembunyi mulai muncul Wujudnya seperti gendruwo berbulu, bertaring, dan bertubuh setinggi 5 meter Kita terjang mereka Aku membaca ajian berajam musti dan Aswan menggunakan kekuatan Asoka Kami menghantam sosok yang menghalangi dengan pukulan keras Membuat mereka terhempas keluar candi Tepat saat kami sampai di luar Kami terperangah melihat Juna dan Arlingga yang sedang dalam posisi terkepung Banyak sosok gendruwo bertubuh besar yang mengelilingi mereka Juna! Arlingga! Kami segera bergabung dengan mereka di tengah kepungan makhluk besar Mereka tiba-tiba berdatangan menghubung kami Kalian bawa Torik dan Ragil Aku dan Aswan akan menghadapi mereka Juna dan Arlingga mengaguk mengerti Mereka segera menggendong Torik dan Ragil Dengan ajian berajam musti dan kekuatan Asoka Kami menghantam para gendruwo dengan serangan yang kuat Namun jumlah mereka sangat banyak Dan setiap kali satu terhempas Yang lain segera mengambil tempatnya Ini tidak ada habisnya, Dra Sosok-sosok bertubuh besar semakin berdatangan Kini wujudnya beragam Tidak hanya gendruwo yang berbulu dan bertaring Tapi juga sosok buto yang lebih mengerikan dengan mata lebar Dan taring panjang serta tubuh kekar Kami berempat bersama Torik dan Ragil yang masih tidak sadarkan diri Terus berjuang mencari jalan keluar Tiba-tiba terdengar suara berdebum dari dalam candi Energi gaibnya benar-benar di luar ranah gaib biasa Kakiku terasa tertahan oleh energi yang begitu besar Sulit untuk digerakkan Semua mata mengarah ke arah candi Dimana kepala besar dengan mata bulat muncul Tubuhnya dua kali lebih besar dari buto yang mengelilingi kami Tubuhnya kekar, kukunya panjang dan dihiasi dengan jubah emas Seperti baju kerajaan Jawa kuno Sosok ini benar-benar menakutkan dan memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa Apa itu sorok gendru? Aku menganggup mengkonfirmasi kebenaran tersebut Juna dan Arlingga tampak terperangah Kening mereka mulai berkeringat Arlingga berucap dengan suara ngemetar Energi yang mengerikan Entah mengapa ada sedikit rasa takut menyelimuti tubuhku Juna juga dengan nada tidak percaya Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan tekanan energi sebesar ini Namun bagiku dan Aswan Ini bukan pertama kalinya kami pernah merasakan energi yang sama besarnya Seperti sorok gendru saat bertemu dengan Nyai Lawe Durganala Kita harus tetap tenang Jangan biarkan rasa takut menguasai kita Aku melihat ke arah Aswan dan dia mengaguk mengerti kami harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini Sorok gendru melangkah maju setiap langkahnya membuat tanah bergetar Siapa yang berani mengaguk tempatku? Aku mengumpulkan seluruh keberanian menatap mata bulat sorok gendru Kami hanya ingin mengambil teman-teman kami dan pergi Berani sekali kalian Tapi tidak semudah itu keluar dari sini Wan Buka jalan untuk Juna dan Arling gak keluar dari alas buto ringin Aku akan mengalihkan perhatian sosok-sosok yang mengepung kita Aku gak akan ninggalin kamu disini sendirian Jangan khawatir Wan Aku tidak akan bertarung Setelah kalian berhasil keluar Aku akan menggunakan ajian wiraga kencana dengan tasbiku Untuk menyusul kalian Sekarang lakukan apa yang perlu diperlukan Pastikan ucapanmu itu benar Jika sepuluh menit kamu tidak menyusul Aku akan kembali ke sini Aswan memahami maksudku Dia memusatkan energi dan menggunakan 50% kemampuan Asoka untuk membuka jalan Tubuhnya diselimuti aura putih dengan tangan dan kaki yang membentuk cakar Juna takjub melihatnya namun ini bukan waktu yang tepat untuk kaku Juna, Arlinga, ikuti aku Aswan bergerak dengan cepat mengarahkan serangannya ke satu buto yang menghalangi jalan keluar Dia mencakar wajah dan mata besar buto itu membuatnya seketika terhuyung Juna dan Arlinga mengikuti di belakangnya Kalian pikir bisa melarikan diri dariku Aku menatapnya dan segera membacakan amalan sembari mengangkat tanganku Sebuah cahaya melesat dari langit mengarah ke tanganku Tombak madu sena aku pegang erat Siap untuk menghadang mereka Aku berdiri di jalan yang mengarah ke arah Aswan dan yang lainnya Tombak itu Tombak milik sena pati jayandaru Sepertinya kau sangat mengenal tombak ini Siapa kau? Mengapa tombak itu berada di tanganmu? Aku antas sena mahendra Keturunan sena pati jayandaru Berarti kau layak untuk dihabisi Aku berdiri tegak siap menghadapi apapun yang datang Sorogandrum melangkah maju setiap langkahnya mengguncang tanah Aku bisa merasakan getaran energi yang semakin kuat Namun aku tidak boleh gentar Aku harus memberi waktu untuk Aswan, Juna dan Arlinga untuk melarikan diri Sorogandrum memerintahkan anak buahnya untuk menyerangku secara bersamaan Pukulan besar dari sosok buto dan cakir gendruwo mengarah ke arahku Aku berusaha menghindar melompat dan menangkis cakir dengan tombak madusena Saat aku melompat, tiba-tiba tangan besar dengan gerakan cepat berada di hadapanku Aku membaca sebuah amalan Tombak madusena berputar membentuk perisai Namun pukulan itu tetap menghantamku dengan keras Membuatku terlempar ke pohon hingga pohon itu tumbang Aku terbatuk cairan merah mulai keluar dari mulutku Sorogandrum berucap dengan nada mengancam Akan aku musnahkan semua darah keturunan sedapati Meski tubuhnya besar, pergerakan Sorogandrum cukup cepat sehingga membuatku sulit menghindar Sorogandrum memerintahkan pasukannya untuk mengejar Aswan Satu persatu dari mereka melewati ku yang masih terduduk Melihat itu aku berdiri menopang diriku dengan tombak madusena Sambil memegang dada yang terasa sesak Tidak akan aku biarkan kalian menyentuh mereka Saat aku berbalik ke arah pasukan Sorogandrum yang mengejar Aswan Tiba-tiba satu persatu pasukan Sorogandrum terpental ke arah Sorogandrum melewatiku Aku terperangah melihatnya sosok besar yang bersemayam di cincin Pancasona mulai menampakkan diri Itu adalah Buta Jolo Yay Buta, kau selalu saja nekat Mahindra Di sisi lain Sorogandrum terkejut melihat kemunculan Buta Jolo Semua Buta tertegun melihat kehadiran Buta Jolo yang memiliki tubuh sebesar Sorogandrum Sorogandrum dan Buta Jolo saling tatap seolah menyimpan masa lalu yang tidak terlupakan di antara mereka Ras Buta lemah yang takluk dengan manusia Ternyata berani menampakkan diri kembali di hutan ini Ras Buta yang mengemis kekuatan gelap hanya untuk meminta kekuasaan Tentu lebih rendah dibandingkan bekerjasama dengan manusia Apa tujuanmu mengikuti keturunan Senapati Untuk menghabisi kekuatan gelap seperti yang kau miliki itu Apa kau lupa? Dulu aku pernah mengalahkanmu dan mengambil tahtara sebuto di alas puto ringin Kenapa kau merasa bangga mengalahkanku dengan mengemis kekuatan dari Pak Soekolo? Aku baru pertama kali mendengar nama itu Siapa Pak Soekolo dan mengapa Jolo Gendrum mengatakan kalau Sorogandrum mendapatkan kekuatan darinya? Kau tidak tahu apa-apa tentang Prabu Pak Soekolo Lebih baik diam saja Aku akan memimpin Ras Buta agar tidak lemah seperti saat kepemimpinanmu Betapa bodohnya Ras Buta bekerjasama dengan manusia Itu sama saja merendahkan Ras Buta Kehidupan tidak hanya tentang kekuasaan Sorogandrum Manusia masih memiliki sifat baik seperti keberanian Kasih sayang dan kebijaksanaan Kerjasama dengan mereka membawa pemahaman dan keharmonisan Bukan kehinaan Kekuasaan yang hanya diisi oleh kegelapan Akan membawa kehancuran Sementara kerjasama dan pengertian akan membawa kedamaian Kau bicara omong kosong Buta Jolo Di dunia ini hanya kekuatan yang berbicara Aku yang masih berusaha menjaga keseimbangan setelah serangan Sorogandrum berdiri tegak dan memegang tombak Madusena dengan erat Aku harus memastikan mereka keluar dengan selamat sebelum aku bisa menyusul mereka dengan ajian wiraga kencana Mahindra Mahindra Pergi dari sini aku akan menahan Sorogandrum dengan pasukannya Tapi ya i Tidak ada waktu lagi Pikirkan nanti sekarang pergilah bersama teman-temanmu Buta Jolo yang kini berada di antara aku dan Sorogandrum memberikan kesempatan untukku melarikan diri Sosok besar itu dengan mata tajam dan penuh kemarahan menatap Sorogandrum tanpa rasa takut Sorogandrum yang semakin kesal menyerang kembali dengan pukulannya yang besar Namun Buta Jolo menahannya dan memegang erat kepalan tangan Sorogandrum Pergi sekarang Mahindra Buta Jolo mendesak diriku untuk segera pergi Aku menatap Buta Jolo sejenak Merasakan rasa hormat yang mendalam Ada perasaan tidak ingin meninggalkannya sendirian di sini Namun aku juga tidak bisa terus berada di sini Aku harus menyiapkan rencana untuk mengakhiri kekejaman Sorogandrum Yayi Tolong jaga dirimu Aku akan datang menjemputmu Buta Jolo melirik ke arahku Senyuman di wajahnya mereka Meskipun masih terlihat seram karena taring yang panjang Perasaanku campur aduk Entah mengapa ada rasa sedih saat melihat senyuman Buta Jolo Terima kasih Buta Jolo Tidak akan ku biarkan kau pergi begitu saja Sorogandrum melancarkan serangan pada Buta Jolo Namun Buta Jolo masih mampu menakisnya Hobi si Buta Lemah ini Sorogandrum memberi perintah pada pasukannya untuk menyerang Buta Jolo Sambil berlari Sesekali aku menoleh melihat Buta Jolo yang dikepung oleh pasukan Buta Mereka menghujami tubuhnya dengan serangan tanpa henti Meskipun Buta Jolo terus melawan Serangan demi serangan membuatnya terlihat semakin terdesak Ke hatiku terasa berat Melihat sahabatku yang kini harus berjuang sendiri melawan kekuatannya begitu besar Ada rasa bersalah yang mendalam karena aku tahu ia mengorbankan dirinya untuk memberi kami waktu melarikan diri Setiap langkah yang aku ambil terasa seperti beban yang semakin berat Aku ingin kembali dan bertarung di sampingnya namun aku tahu Bahwa keselamatan yang lainnya adalah prioritas saat ini Setiap serangannya mengenai Buta Jolo seolah menghujami jantungku Pandanganku berkabut oleh rasa sakit dan ketidakberdayaan Yayi, bertahanlah Aku akan kembali untukmu Aku berjanji Aku merasa terbebani oleh rasa bersalah yang tidak terkatakan Aku mengepalkan tangan merasakan kekuatan dan tekat yang muncul dari dalam diriku Tidak ada jalan lain kecuali maju dan aku harus memastikan bahwa pengorbanan Buta Jolo tidak sia-sia Meskipun rasa takut dan khawatir masih menghantui, aku tahu Bahwa kita harus kembali dengan persiapannya lebih matang Saat akhirnya kami mencapai batas hutan Aswan menoleh kepadaku dengan raut wajah penuh kelegaan dan kekhawatiran Kita berhasil keluar Aku mengangguk namun dengan pandangan menatap jauh ke dalam hutan Iya, tapi kita belum selesai Kita akan kembali untuk menghabisi suruh gantung Juna menggunakan kembali pusakannya untuk membuat pagar gaib Agar tidak ada sosok yang berada di alas buta ringin keluar menyerang warga Ayo kita ke rumah singga dan segera menyusun rencana selanjutnya Kami kembali menuju rumah singga setelah berhasil membawa Torik dan Ragil dari alas buta ringin Namun aku masih belum bisa merasa tenang dan ingin segera kembali ke alas buta ringin Sesampainya di rumah singga, Mbak Darso dan salah satu teman Juna yang bernama Rizal berdiri Saat melihat kami mereka segera menghampiri Syukurlah kalian berhasil membawa mereka kembali Alhamdulillah, Mbak Kami memberikan Torik dan Ragil di ruang tamu untuk memeriksa keadaan mereka berdua Jika dilihat dari mata batin kusuk, mereka masih berada di tubuh mereka Itu berarti tidak ada yang menahannya Mereka hanya pingsan dan tidak ada luka fatal apapun Biarkan mereka beristirahat lebih dulu Aku keluar rumah menatap langit yang terlihat begitu cerah Namun itu tidak membuatku merasa tenang Rasa khawatir tentang Butojolo menghantui pikiranku Kenapa, Andra? Seperti ada yang kamu pikirkan Iya, Wan Aku memikirkan Butojolo Butojolo? Ada apa dengan dirinya? Dia menahan Sorogandru dan pasukannya seorang diri Demi kita bisa keluar dari alas Butojolo Butojolo melawan Sorogandru dan pasukannya seorang diri? Iya, Wan Aswan terdiam Wajahnya terlihat begitu serius Aku menoleh ke arah Aswan dan memberi kode dengan gelengan kepala Tidak sekarang, Wan Kita harus dengan persiapannya matang Tapi, Indra Pengorbanan Butojolo akan sia-sia apabila kita tidak bisa menghadapinya dengan kepala dingin Aku dan Aswan duduk di teras rumah sehingga perasaan gelisah tidak bisa ku lepaskan Aswan terus menggoyangkan kakinya tanpa henti Sementara pandanganku kosong mengarah ke alas Buto Ringin yang tampak samar di kejauhan Kecemasan dan ketidakpastian menghantui pikiranku Tapi tekad untuk menyelamatkan Butojolo semakin menguat Tak lama kemudian, Juna, Arlinga, dan Bah Darso bergabung dengan kami di teras setelah memeriksa keadaan Torik dan Ragil Suasana langsung berubah menjadi serius Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Aku dan Aswan akan kembali ke alas Buto Ringin untuk menyelamatkan Butojolo Butojolo? Siapa dia? Juna dan Bah Darso yang belum mengetahui keberadaan Jolo Gandru yang bersemayam di cincin Pancasona saling pandang Dia adalah temanku dari Rasbuto Dirinya menghadang Sorogandru dan pasukannya seorang diri agar aku bisa keluar dari alas Buto Ringin Aku bisa melihat keraguan di wajah Juna dan Bah Darso Sulit mempercayai bahwa aku memiliki teman sesosok Buto namun Arlinga berbicara Mahendra memang memiliki teman dari Rasbuto, dulu kami sempat bertarung bersama dengannya Kalian benar-benar memiliki teman yang menarik Aswan dengan macan putih yang kuat, Mahendra dengan Rasbuto Aku mengerti perasaan kalian, tapi lebih baik jangan ke sana dulu Itu bisa memancing pertempuran yang akan membahayakan warga desa sekitar alas Buto Ringin Lalu apa yang harus kita lakukan agar tidak bertarung di sana? Apa harus mengiringnya ke tempat yang berbeda? Mbak Darso berdiri dari duduknya lalu masuk ke dalam rumah Ia keluar membawa gulungan kertas Gulungan apa itu, Mbak? Ini adalah peta yang berada di sekitar alas Buto Ringin Peta itu menunjukkan lokasi tiga desa Di sebelah barat ada desa Kenconowungu Di sebelah timur ada desa Songgolau Dan di sebelah selatan desa ada desa Randukidul Sampai saatnya tiba mereka pasti akan mencari tombol di dua desa yaitu desa Kenconowungu dan desa Songgolau Lalu desa Randukidul, Mbak? Desa ini adalah desa mati disana sudah tidak ada penghuninya Mereka terpencar berpindah ke desa Kenconowungu dan desa Songgolau Mbak Darso mengatakan dari cerita turun-temurun desa Randukidul Adalah salah satu desa yang telah menjadi korban dari kekejaman Rasbuto Warga disana tewas dijadikan tubal oleh mereka Dan sisa orang yang selamat Memutuskan untuk pindah ke desa Kenconowungu dan Songgolau Kini di desa Randukidul menjadi desa terbengkalai tanpa penghuni Paling tidak kita harus mengamankan desa Kenconowungu dan desa Songgolau Dan menggiring mereka untuk menuju desa Randukidul Dengan begitu kedua desa tersebut tidak akan dalam bahaya Berarti kita harus berpencar, Mbak? Ada yang berjaga di sini dan berjaga di desa Kenconowungu? Benar sekali dengan kita berjaga di dua desa ini Sosok-sosok pasukan Sorogandru tidak akan mendapatkan tumbal Yang akan dipersembahkan untuk dirinya Sorogandru pasti akan murka dan melampiaskan emosinya pada kita Dengan begitu Kita bisa memancingnya menuju desa Randukidul Aku takjub dengan pengamatan Mbak Darso Pengetahuannya tentang desa-desa sekitar Dan sejarahnya begitu mendalam Memberikan solusi yang tidak pernah terpikirkan oleh kami sebelumnya Mbak, bagaimana jika kita sudah memancing Sorogandru ke Randukidul Tapi dia tetap mengirim sebagian pasukannya Untuk menyerang desa Kenconowungu dan Songgolau Itu juga sempat aku pikirkan Solusinya adalah harus ada yang tetap menjaga Kedua gerbang di desa tersebut Entah mengapa setelah mendengar penjelasan dari Mbak Darso Aku jadi lebih bersemangat untuk menghadapi bencana besar yang sebentar lagi akan terjadi Baiklah kalau begitu Aku dan Arling tidak akan pergi ke desa Kenconowungu Sedangkan Aswan dan Arjuna tetap di desa Songgolau Setelah menghadang pasukan Sorogandru Aku dan Aswan akan bertemu di tengah alas Buta Ringin untuk menyelamatkan Buta Jolo Sekaligus memancing Sorogandru ke desa Randukidul Juna dan Arlingga tetap berjaga di desa Apa kalian yakin ingin bertarung hanya berdua menghadapi Sorogandru? Energi gaibnya begitu besar Terlebih lagi setan terkutuk sepertinya adalah makhluk yang licik Bisa saja Sorogandru membawa pasukan Buta nya untuk mengepung kalian Kita juga belum tahu apakah dia tidak akan menyadari rencana kita Aku tahu namun aku sudah mempersiapkan ini dari jauh-jauh hari Sejak pertemuanku dengan Nyai Lawi Durganala Aku dan Aswan tidak akan seperti sebelumnya Hanya dia menerpaku di hadapan Nyai Lawi Kami akan sudah siap untuk melawannya Jika dilihat dari percakapan Buta Jolo dan Sorogandru sebelumnya Aku bisa menilai kalau Sorogandru orang yang pantang mundur Terlebih lagi dia juga mengatakan akan menghabisi seluruh darah keturunan dari Eyang Sena Maka dari itu aku dan Aswan lah yang pantas untuk memancing dirinya Aku menatap Juna dengan penuh keyakinan Tidak Juna Aku yakin rencana ini akan berhasil Setan terkutuk seperti Sorogandru Pantang mundur apabila ditantang bertarung Dirinya sudah diselimuti keangkuhan Percayakan saja pada mereka Aku yakin mereka akan baik-baik saja Itu yang terjadi saat kami dulu bertarung bersama Baiklah Maindra Kita akan mengikuti rencanamu Semoga saja ini akan berhasil Kami semua kembali menatap peta yang digelar oleh Mbah Darso Menyusun rencana dengan lebih rinci Aku bisa merasakan semangat dan tekad dari setiap orang disini Ini adalah perjuangan yang berat Tapi kami tidak punya pilihan lain Kalian harus benar-benar bersiap untuk berhadapan dengan mereka nanti Lusa bertepatan dengan malam satu suruh Mereka akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar Aku terdiam sejenak hampir lupa Tiba-tiba saja aku kepikiran hal lucu tentang Uncor Kalian tidak perlu khawatir Kami punya cara untuk mengatasinya Kadang suka aneh juga ya kalian Dengan rencana yang matang dan tekad yang kuat Kami bersiap untuk menjalankan misi ini Kembali ke alas Butoh Ringin adalah langkah besar yang penuh resiko Tapi demi menyelamatkan Butoh Jolo dan menghentikan kekejaman Surogandru Kami tidak akan mundur Perjalanan ini baru saja dimulai Dan kami siap menghadapi apapun yang akan datang Desa Kencana Wungu Sebuah desa yang jauh dari kata modern Terletak di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat Warga desa ini masih memegang teguh adat istiadat turun-temurun Rumah-rumah tradisional dengan atap ilalang dan dinding bambu berderet rapi Di sepanjang jalan berbatu Tanaman padi dan palawijar tumbuh subur di sawah-sawah yang membentang di sekitar desa Menghidupi warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani Di pagi hari kabut tipis seringkali menyelimuti desa Menciptakan suasana damai yang seolah-olah membawa mereka masuk ke masa lalu Namun dibalik kedamaian itu desa ini menyimpan kisah kelam Dulu desa ini hampir diambang kehancuran Karena teror makhluk buto yang sering mengamuk meminta tumbal Ketakutan dan keputus asaan memaksa warga desa untuk memuja makhluk buto itu Memberikan tumbal secara rutin untuk menghindari amarahnya Teror ini berlangsung bertahun-tahun Mengubah desa yang tadinya tenang menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan dan ketidakpastian Satu hari Datanglah seorang pengembara yang entah dari mana asalnya Dia membawa aura kekuatan dan ketenangan yang berbeda Dengan keberanian dan ilmu yang dimilikinya Pengembara itu menghentikan kekejaman buto Dan menghentikan pemujaan yang menyesatkan warga desa Berkajah saja desa Kencaunawungu akhirnya bisa kembali hidup dalam kedamaian Di depan gerbang hutan yang menyimpan energi gaib yang begitu besar Terdapat sebuah prasasti batu peninggalan orang yang menyelamatkan desa ini Prasasti itu bertuliskan aksara Jawa yang menjadi simbol harapan dan keberanian bagi warga desa Kencaunawungu Tempat itu menjadi saksi bisu di mana pengembara tersebut berhasil mengalahkan buto yang mengancam desa Entah apa maksud dari tulisan aksara Jawa yang terukir di prasasti tersebut Namun turun-temurun warga desa percaya bahwa itu adalah sebuah pesan tersembunyi dari pengembara tersebut Di sebuah rumah yang berbeda dari yang lainnya Tepatnya di pinggiran hutan, dua pria parubaya sedang berbincang Mereka adalah Kigondo dan Kikarta Suasana di antara mereka penuh dengan rencana yang tampaknya tidak baik Di tangan Kikarta tergenggam sebuah pasak emas Kigondo tertawa melihat pasak itu sudah terlepas Akhirnya pasak ini terlepas juga Ini akan membuat segalanya lebih mudah Benar sekali Hanya tinggal menunggu beberapa hari Kita akan mendapatkan kekuatan lebih untuk membalas dendam keluarga Angkoro Tetap berhati-hati Karta Jangan sampai ada orang yang mengetahui rencana kita Aku tahu Kondo Sebaiknya kau pun juga begitu Aku akan mengurus desa di timur Sementara kau mengurus desa Kenconowungu Kita pastikan semuanya berjalan sesuai rencana Niat jahat terpancar dari mata keduanya Menunjukkan bahwa rencana mereka tidak akan membawa kebaikan Entah apa yang mereka rencanakan Namun jelas bahwa desa Kenconowungu yang tampaknya damai Kini berada di ambang bahaya baru Tanpa disadari oleh warganya yang masih sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka Malam itu dua orang yang sedang berjaga malam di desa Kenconowungu Duloh dan Damiri Berkeliling dengan dua buah obor yang tergenggam di tangan masing-masing Hembusan angin malam itu terasa begitu dingin Membuat mereka beberapa kali mengelus tengkuk Mencoba mengusir hawa dingin yang meresap sampai ke tulang Hawa benar-benar terasa berbeda dari malam biasanya Damiri hanya menggeleng dan fokus berjalan menyusuri desa Dia tidak ingin menunjukkan rasa takutnya pada Duloh saat mereka melewati prasasti peninggalan Duloh merasakan ada sesuatu yang aneh Dari kejauhan Tepatnya di dalam kegelapan dia seperti melihat sepasang mata merah yang menatap tajam ke arah mereka Dam Kamu lihat itu? Duloh melihat sepasang mata berwarna merah di hutan yang berdekatan dengan prasasti peninggalan pengembara Damiri yang berlagak sok berani mengajak Duloh untuk mendekat dan memastikan apa yang ia lihat itu benar atau tidak Ayo kita cek dulu Mungkin hanya bayangan Duloh mengangguk dengan hati-hati mereka mendekati tempat tersebut Namun saat mereka tiba tidak ada apa-apa di sana Hanya kegelapan yang mereka temukan Damiri menarik telinga Duloh Menuduhnya mengada-ada Kamu ini Dul Lihat tidak ada apa-apa Damiri berbalik ingin kembali melanjutkan keliling desa Namun Duloh terdiam dengan mata yang membesar dia melihat sesuatu yang berada di belakang Damiri D-d-dam I-iku ke-gen Gen Kenapa? Gendongis turu Utuiku Lihat terus apa? Gendeng Iya itu Kamu gendeng Duloh menuju ke arah belakang Damiri Wajah Duloh terlihat pucat pasi Damiri menoleh dengan perlahan Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan Oh apa sih Dul? Awas kalau kamu bohongi aku loh Saat sudah berbalik Damiri seketika terdiam Sepasang kaki besar dan berbulu berada tepat di hadapannya Damiri menelan ludah Rasa takutnya semakin menjadi-jadi Dengan perlahan dia mendongak ke atas Memastikan makhluk apa yang berdiri di depannya Matanya membesar saat dia melihat gendruwo setinggi 5 meter Dengan taring besar yang meneteskan liur Makhluk itu tampak siap melahap apapun yang ada di hadapannya Mereka berdua terpaku Tubuh mereka tidak mampu bergerak Hanya bisa menatap makhluk mengerikan itu Dengan rasa takut yang semakin mencekam Gendruwotul Iya iku iku Ikunya aku maksud Damiri kembali menelan ludah Keningnya dibanjiri keringat dingin Kaki mereka gematar Melihat kengerian sosok yang berada di hadapan mereka Urat kakinya seolah terasa lemas Tidak mampu untuk mengangkat kaki mereka Tak lama kemudian kaki Dulau terasa berat Ia menoleh ke arah kakinya yang masih gematar Damiri menggeleng Dulau mengikuti arah genangan air yang membasahi kakinya itu Mengarah ke kaki Damiri dengan betis yang sudah basah Kamu ngompol Dam Damiri tidak menjawab Kakinya semakin bergetar saat makhluk yang berada di hadapannya Mulai mendekatkan kepalanya ke arah wajah mereka Mata merah dengan nafas yang bau busuk Tercium dari mulut makhluk itu Damiri dan Dulau hanya bisa memenjamkan mata Sambil komat kamit membaca doa apapun yang mereka hafal Termasuk doa makan Tiba-tiba Sebuah tangan menyentuh pundak mereka berdua Membuat Damiri dan Dulau seketika tersentak Sedang apa kalian berdua disini Damiri dan Dulau saling lirik bertanya-tanya makhluk apa yang berada di belakang mereka Lantunan doa semakin kencang mereka bacakan Perlahan mereka menoleh untuk memastikan sosok yang berada di belakang Saat mereka berdua berbalik arah di hadapan mereka terpampang seorang parubaya dengan janggut yang sudah memuti DEMBIT Teriakan Damiri terhenti suaranya seketika tertelan saat parubaya itu menyentih lehernya Siapa sih yang ngomong demit Di ambar Itu ada lagi ambar salah satu tetua desa Kencana Wungu Akhir-akhir ini dia sering berkeliling desa seorang diri Sedang apa kalian disini Tadi ada kendruo setinggi lima meter Dulau menceritakan pada Ki Ambar apa yang baru saja mereka temui tadi Ki Ambar melihat ke arah hutan namun dia tidak menemukan apapun Tidak ada apa-apa disana Mungkin kalian hanya berhalusinasi karena ngantuk Dulau kembali meyakinkan menunjuk ke arah celana Damiri yang basah Karena tidak bisa menahan kencingnya akibat ketakutan Itu Damiri sampai ngompol Ki Damiri mengikutnya dengan ekspresi yang tidak mengenakan Ki Ambar menghela nafas seraya menggeleng Kembali berkeliling dan sangat dekat-dekat dengan tempat ini Dulau dan Damiri mengangguk dengan cepat Mereka segera beranjak melanjutkan berkeliling desa Masih dengan perasaan takut yang membayangi Ki Ambar melihat ke arah hutan ada perasaan aneh yang dia rasakan Dari kejauhan mata batinya menangkap sejumlah bayangan bertubuh besar Apalah seputar ingin akan menjadi seperti dulu lagi Dia berbalik pergi meninggalkan tempat itu Namun pikirannya masih dipenuhi oleh kekhawatiran Tentang apa yang mungkin sedang mengintai desa Kensono Wungu Dari dalam kegelapan hutan Sesuatu yang besar dan mungkin lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan Kesokan harinya dua orang pemuda baru saja tiba di desa Kensono Wungu Melewati perkebunan warga Langkah kaki mereka perlahan menembus kabut pagi yang masih menyelimuti desa Pagi itu Damiri sedang sibuk mencari rumput untuk makan ternaknya Saat sedang fokus membabat rumput liar Dia melihat dua pemuda mendekat dari kejauhan Damiri sedikit terkejut dengan kemunculan dua pemuda tersebut Yang terlihat mencurigakan Spontan Damiri mengacungkan arit ke arah mereka Kalian maling ternak ya Kedua pemuda itu saling pandang Lalu salah satu dari mereka berkata Kami bukan maling ternak Kami hanya ingin berkunjung ke desa Kensono Wungu Damiri tidak percaya begitu saja Dia mencoba memasang wajah sangar meski sebenarnya takut jika dikeroyok Terlebih lagi dia melihat satu pemuda itu membawa sebuah belati di pinggangnya Dari mana kalian? Perkebunan ini menyatu dengan hutan belantara dan perbukitan yang jarang dilewati orang Karena medannya yang cukup sulit Tidak mungkin kalian melewatinya kalau tidak ada tujuan buruk Kami bukan maling Nama saya Arlingga dan dia Mahendra Kami hanya salah mengambil arah Tidak semudah itu Ikut aku Kita akan pergi ke rumah Kiambar untuk memastikan kalian bukan maling ternak Ikut saja lah Mungkin Kiambar orang penting di desa ini Jadi akan lebih mudah untuk menjelaskan semuanya Arlingga mengangguk Damiri yang melihat mereka berbisik dengan mata yang sedikit dilebarkan Agar terlihat sangar mengacungkan aritnya lagi Ngapain kalian bisik-bisik? Lagi merensanakan buat nyerang aku dari belakang? Enggak mas, enggak Mahendra dan Arlingga sebenarnya tiba di desa Kencana Wungu Melalui portal gaib yang dibuat Arlingga menggunakan kemampuannya Jadi wajar saja Damiri curiga Mereka berdua mengikuti Damiri menuju rumah Kiambar Setelah berjalan beberapa saat Mereka tiba di salah satu rumah yang dikatakan Damiri Sebagai rumah Kiambar Damiri memanggil Kiambar dengan suara lantang Namun tetap mengacungkan aritnya ke arah Mahendra dan Arlingga Jangan lari! Awas kalian kalau lari! Kiambar keluar dari rumahnya Pandangan tajam langsung tertuju pada Mahendra dan Arlingga Mahendra tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda dari Kiambar Dia sadar kalau Kiambar bukan orang sembarangan di sisi lain Kiambar juga memperhatikan Mahendra dan Arlingga dengan seksama Seolah menyadari sesuatu yang istimewa pada mereka Ada apa Dam? Kiambar! Tadi saat saya sedang mencari rumput untuk pakan kambing Tiba-tiba mereka berdua keluar dari hutan belakang perkebunan Saya curiga kalau mereka adalah maling ternak Kiambar menoleh ke arah Mahendra dan Arlingga sambil memainkan jangkutnya Tidak ada tanda-tanda kalau mereka adalah maling ternak Kiambar dapat melihat aura yang dipancarkan Arlingga dan Mahendra Justru dia terkejut melihat Mahendra memiliki aura putih yang begitu menenangkan Kami datang bukan untuk maling ternak Kami kesini untuk sesuatu yang berhubungan dengan desa Kencana Wungu dan alas buta ringin Kiambar tersentak mendengar perkataan itu Dia menyuruh Damiri menurunkan aritnya seraya berkata Turunkan aritmu itu Dam, mereka tidak memiliki niat buruk Damiri menurunkan aritnya Kiambar menyuruhnya kembali mencari rumput dan membiarkan Mahendra serta Arlingga tetap di rumahnya Damiri mengangguk meski masih tampak ragu dan perlahan berjalan meninggalkan tempat itu Kiambar mengajak Mahendra dan Arlingga masuk ke dalam rumahnya Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana namun penuh dengan aura ketenangan Kiambar memandang serius ke arah Mahendra dan Arlingga Apa tujuan kalian ke desa Kencana Wungu dan apa yang terjadi dengan alas buta ringin Kami berdua datang dari desa Songgolau Di sana keadaan sangat berbahaya karena ada yang telah melepas pasaksukmu di alas buta ringin Apa yang kalian katakan itu benar Jika tidak benar kami tidak akan kesini Ki Desa-desa yang berada di sekitar alas buta ringin akan dalam bahaya besar Termasuk desa Songgolau dan desa Kencana Wungu Di desa Songgolau kami sudah mulai berjaga-jaga Kami datang kesini untuk membantu menjaga desa Kencana Wungu Pantas saja semalam aku melihat beberapa sosok besar di kegelapan hutan Tiga hari lagi bertepatan dengan malam satu suro Penguasa alas buta ringin akan kembali dengan kekuatan penuhnya Ia akan menebar ketakutan dan bencana besar Apa mungkin tragedi masa lalu akan terulang kembali Seperti yang tertulis di prasasti itu Maksudnya Ki? Dulu desa Kencana Wungu Pernah berada di ambang kehancuran Dia melanjutkan ceritanya Kalau dulu warga desa tenggelam dalam rasa takut Sehingga mereka mengambil jalan yang salah Karena hasutan seseorang Setiap bulan desa selalu menyiapkan tumbal untuk raksasa buta Mereka menyembahnya demi mendapatkan kedamaian Dan agar buta itu tidak mengamuk Menghancurkan desa Kencana Wungu Seperti yang terjadi di desa Randu Kidul Namun satu hari seorang pengembara tiba Dan menghentikan kekejaman buta itu Dia menuntun warga desa Agar tidak salah lagi dalam mengambil jalan kehidupan Dengan mengajari mereka mengenai agama Islam Namun tidak semua warga setuju Beberapa menolak dan memilih Ingin menyembah ras buta di alas buta ringin Mereka adalah keluarga Angkoro Karena warga desa sudah sadar Dan tidak ingin salah lagi dalam mengambil jalan Akhirnya keluarga Angkoro diusir dari desa ini Setelah mengalahkan buta yang mengacam desa Kencana Wungu Pengembara itu pergi menuju alas buta ringin Entah apa yang ia lakukan di sana Namun semenjak dia pergi ke sana Desa jadi lebih damai dan terhindar Dari ancaman-ancaman yang berhubungan dengan hal gait Pengembara itu sempat kembali Setelah melakukan sesuatu pada alas buta ringin Dia kembali ke desa ini dan menemui leluhur Ki Ambar yang hampir menjadi tumbal buto Karena fitnah yang dibuat keluarga Angkoro Ia mengajari banyak hal padanya sehingga mampu menguasai beberapa ilmu batin Untuk berjaga-jaga apabila keluarga Angkoro mengirim serangan gaib Sebab menurut pengembara itu Orang seperti keluarga Angkoro akan berbuat apapun agar bisa membalaskan dendamnya Sebelum pengembara itu meninggalkan desa Dia sempat meninggalkan sebuah prasasti yang diukir di sebuah batu Meski aku belum begitu mengerti dengan maksud tulisan dari prasasti itu Tapi jika dicermati itu seperti sebuah pesan untuk waktu yang akan datang Mahendra tertegun mendengar cerita dari Ki Ambar Entah mengapa tiba-tiba nama Ayang Sena muncul di kepalanya Mahendra penasaran dengan prasasti peninggalan pengembara itu Di mana prasasti itu berada Ki? Prasasti tersebut diletakkan di perbatasan desa dan hutan Di sana tempat di mana terjadinya pertarungan Antara pengembara itu dan puto yang mengancam desa ini Apa saya boleh melihatnya Ki? Tentu saja nanti akan aku antar untuk melihat prasasti tersebut Lalu apa rencana kalian untuk menjaga bencana dari puto yang ada di alas puto ringin? Kami akan membuat pagar gaib di sekitar perbatasan desa dan alas puto ringin Sekaligus menghadang di sana agar tidak ada yang menyerang desa Kami juga akan mengalihkan buto terkutuk penguasa alas puto ringin yang bernama Surogandru Ke desa Randugidul Jelas Mahendra dengan suara tegas dan penuh keyakinan Kiambar menghala nafas panjang raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran Untuk apa kalian mengiring dirinya ke sana? Agar warga desa tidak terkena dampak dari kekuatan yang berbenturan Apa kalian yakin ingin menghadapinya? Seharusnya kalian bisa merasakan betapa besarnya energi gaib yang berada di alas puto ringin Kami tahu Ki Tapi ini memang sudah menjadi tugas kami Apapun yang terjadi Aku akan menghentikan makhluk itu mempermainkan nyawa orang lain Kiambar menatap dalam mata Mahendra tidak ada keraguan sedikitpun di sana Kiambar merasakan rasa percaya diri yang besar dari kedua pemuda tersebut Sepertinya kalian memang anak-anak yang menarik Baiklah kalau begitu Aku akan membantu nanti malam kita akan menyisir perbatasan alas puto ringin Sekaligus menunjukkan prasas di peninggalan pengembara itu Untuk sementara kalian bisa tinggal di rumahku Mahendra tersenyum lega merasa beruntung selalu dipertemukan dengan orang-orang seperti Kiambar Udara di sekitar mereka terasa sedikit lebih hangat Memberikan secerca harapan di tengah ancaman kegelapan yang membayangi Desa Kencana Uwungu begitu sunyi dan tenang Angin malam berhembus lembut membawa aroma khas tanah pedesaan yang segar dan alami Langit tampak cerah dihiasi bintang-bintang yang bersinar terang Menambah keindahan malam itu Lampu-lampu minyak yang tergantung di depan rumah-rumah warga Memancarkan cahaya yang hangat Menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di jalanan desa yang sepi Sore tadi Kiambar sudah memberi perintah pada Duloh dan Damiri Untuk memberingatkan warga agar tidak ada yang keluar rumah malam hari Ini adalah langkah pencegahan agar penduduk desa aman dari ansaman yang mungkin datang dari alas Butoringin Mahendra, Arlingga, dan Kiambar berjalan menyusuri perbatasan alas Butoringin Suara langkah kaki mereka terdengar jelas di jalan setapak yang sepi Cahaya bulan menerangi jalan mereka Sementara suara burung hantu dengan gemerisik dedaunan Menambah kesan mistis malam itu Suasana di sini begitu tenang ya Ki Tidak ada suara kenalpot kendaraan ataupun kelakson yang saling bersautan Yang ada hanya suara jangkrik bersautan dengan suara katak Desa ini jarang dikunjungi orang luar Warga di sini sudah terbiasa dengan kehidupan yang tenang dan damai Berarti sama dengan desa Songolawu Semua desa yang berdekatan dengan alas Butoringin memang jarang dikunjungi Itu karena medannya yang sulit ditempuh Dan penduduknya memang tidak ingin budaya luar mengubah keasrian desa Bukan karena tidak ingin berkembang Namun ini adalah cara agar budaya di negeri ini Tidak seluruhnya tercampur oleh budaya barat Kalau dipikir-pikir Memang budaya di negeri ini terutama di perkotaan Sudah banyak yang terkontaminasi oleh budaya luar Seperti kata pepatah Wong Jowo Jailang Jawa nih Betul sekali Itulah mengapa desa-desa seperti Kencono Wungwe ini Masih menjaga tradisi dan budaya leluhur dengan getak Mereka percaya bahwa dengan begitu Mereka bisa mempertahankan jati diri dengan keharmonisan hidup Zaman memang sudah berkembang pesat Tapi perlu diingat Budaya adalah arti dari jati diri kita Budaya kita adalah cerminan dari siapa kita Dari mana kita berasal Dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi Mereka sampai di perbatasan paling ujung Dimana alas buta ringin bertemu dengan desa Kencono Wungwe Udara di sekitar terasa semakin dingin dan sunyi Sebelumnya Arlinga sudah memasang paku emas di beberapa titik Untuk membuat patok Ia membawa kantong kecil berisi paku-paku emas Yang akan digunakan sebagai titik pagar gaib yang akan dibuatnya Kenapa kamu memasangnya hanya di ujung hutan saja? Aku harus memasang paku ini di kedua ujung perbatasan Sebelum nantinya memasang di gerbang hutan Dengan begitu pagar gaib yang kita buat akan berpusat di tengah gerbang hutan Tempat kita akan berjaga nantinya Apa pagar gaib di tempat yang dijaga mampu untuk menahan mereka keluar? Paku emas yang aku pasang akan saling terhubung Ki Jadi meskipun tidak dijaga sekalipun kekuatannya sama seperti di tempat yang kita jaga Selama aku masih baik-baik saja pagar gaib akan tetap kokoh Ki Ambar mengerti sekaligus takjub pada kedua pemuda yang berada di hadapannya sekarang Jarang sekali ada anak-anak muda yang memiliki kemampuan seperti mereka dan digunakan untuk menyelamatkan seseorang Arlingga menancapkan paku emas terakhir di tanah Diiringi mantra pelindung yang kuat Cahaya dari tiga paku emas bergabung Menciptakan pelindung gaib yang kuat di sekeliling perbatasan desa Sudah selesai Sekarang kita tinggal berjaga di gerbang hutan Mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju gerbang hutan untuk berjaga sekaligus melihat Prasasti peninggalan pengembara yang menyelamatkan desa Kenconowungu Mahendra benar-benar penasaran dengan prasasti itu Mungkin ada petunjuk dari tulisan di prasasti tersebut Jika iya itu akan sangat membantunya Sesampainya di gerbang hutan mereka melihat sebuah prasasti kuno berbentuk kotak Prasasti itu terbuat dari batu hitam yang tampak sudah sangat tua tetapi masih koko Di permukaannya terdapat tulisan aksara Jawa yang rumit dan indah Di samping tulisan itu ada sebuah gambar tombak yang tampak sangat detail Seperti memberikan isyarat akan sesuatu yang penting Mahendra mendekati prasasti itu dengan hati-hati Dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya Sesuatu yang harus dia pahami dengan perlahan Dia menyentuh prasasti tersebut Seketika terjadi sebuah hentakan Seperti rol film yang diputar dalam kecepatan tinggi Dalam penglihatannya Mahendra melihat dua orang pria Yang satu mengenakan jubah putih Tampak seperti seorang pengembara suci Yang satunya lagi memakai pakaian lengkap pendekar pada zaman dahulu Lengkap dengan ikat kepala dan pedang di pinggangnya Kedua orang itu tampak sedang berbincang sambil memahat sebuah batu Mahendra tidak dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas Namun dia melihat gerakan tangan mereka yang tekun memahat aksara di batu Kemudian suara orang yang memakai jubah putih terdengar lebih jelas di telinganya Mereka akan memahami apa yang aku tuliskan ini Tiba-tiba Mahendra merasa seperti ditarik kembali ke kenyataan Dia tersentak mundur, kepalanya terasa pusing Dia masih memegang prasasti itu dengan tangan yang gemetar Kamu kenapa, Ndra? Mahendra menarik nafas dalam-dalam Lalu mengeluarkannya secara perlahan berusaha menanakan diri Aku Aku melihat sesuatu Dua orang sedang memahat prasasti ini Salah satu dari mereka mengatakan Bahwa kita akan memahami apa yang dia tuliskan Apa mungkin benar Prasasti ini sebuah petunjuk? Entahlah Apa Ki Ambar mengerti arti tulisan aksara Jawa di prasasti ini? Saya sempat mempelajarinya Namun saya belum begitu mengerti semua yang tertulis di prasasti tersebut Biar saya coba cermati lagi Ki Ambar mulai membaca aksara Jawa yang terpahadi prasasti dengan seksama Wajahnya menunjukkan ekspresi serius Seakan berusaha memahami setiap kata yang tertulis Setelah beberapa saat Dia mulai membacakan tekst tersebut dengan suara lantang Nadanya penuh dengan kehati-hatian Dia berdiam sejenak seperti sedang berpikir Ada apa Ki? Apa arti dari tulisan itu? Artinya ketika awan menghitam Rumah-rumah terbakar oleh api Angin berembus dengan genjang Setan terkutuk menyebabkan bencana Kekuatan dari sang pemimpin Akan terlepas menghadapi bencana yang diciptakan Mahindra mendengarkan dengan seksama Mencoba menangkap makna dari setiap kalimat yang dibacakan oleh Ki Ambar Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kata-kata yang terdengar Jika dicermati dari arti tulisan ini Seperti berbicara tentang keadaan yang sangat genting Ketika bencana terjadi pada saat itulah Kekuatan dari sang pemimpin akan terlepas Membantu mengalahkan sosok yang menyebabkan bencana Tapi apa maksud dari kekuatan sang pemimpin? Siapa yang dimaksud tulisan itu? Bagian tentang kekuatan dari sang pemimpin Mungkin mengindikasikan bahwa seseorang di antara kita Atau sesuatu yang kita miliki Memiliki kekuatan tersembunyi yang bisa mengalahkan Surogandru Tapi saya belum tahu pasti siapa atau apa yang memiliki kekuatan itu Tidak ada petunjuk siapa atau sosok apa dari tulisan di Prasasti Mahendra memikirkan kata-kata tersebut Merasa ada sesuatu yang familiar Tapi belum bisa ditangkap sepenuhnya Lalu tulisan kecil di bawah itu apa Ki? Arlinga menunjuk sebuah tulisan Aksara Jawa Di bawah tulisan yang baru saja dibaca oleh Ki Ambar Ki Ambar menatap tulisan kecil di bawah Prasasti dengan cermat Tapi kekuatan penglihatannya yang telah redup Membuatnya kesulitan untuk membaca Terutama di malam hari seperti ini Hanya bantuan cahaya obor yang bisa membantunya melihat lebih jelas Aku tidak bisa membaca tulisannya kau maksud Arlinga Penglihatanku tidak lagi sejelas dulu Terutama di malam seperti ini Arlinga mengerti dan segera mengambil gawainya Mengeluarkan kamera dari dalam tasnya Dengan hati-hati dia mulai memotret dengan cahaya yang ada dari obor Aku akan mengirimkan foto ini pada Mbah Sena untuk mengartikannya Saat sedang memastikan kalau gambar yang diambil cukup jelas Tiba-tiba cahaya obor mulai bergetar lebih kencang Angin dari alas butor ingin menerpa mereka dengan kekuatan yang cukup besar Mengganggu cahaya obor dan membawa energi gaib yang mencekam Pandangan mereka teralihkan ke arah kegelapan hutan Ada yang mendekat tetap waspada Dari dalam kegelapan muncul seorang pria parubaya dengan pakaian serba hitam memegang tongkat di tangannya Dia tertawa melihat mereka bertiga suara tawanya membecah keheningan malam Ki Gondo mau apa lagi kau kesini Ki Gondo berhenti tertawa Lalu berkata dengan nada penuh kebencian Aku akan selalu datang membalaskan dendam teranggoro Pada keluarga terhambar rawa Sampai kapanpun aku tidak akan berhenti Mengapa kau tidak ada cerahnya Gondo Sampai kapanpun aku akan selalu menghalangimu Dan tidak akan membiarkan keluarga Angkoro menyesatkan warga desa lagi Mahendra dan Arlinga hanya memperhatikan perdebatan mereka Namun pandangan mereka tertuju ke arah dalam hutan Bukan pada Ki Gondo Melainkan kepada sosok yang berada di belakangnya Yang perlahan muncul dari kegelapan Kalau begitu Aku akan selalu mengacam desa kecona wungu Tiba-tiba suara langkah kaki berdebam yang menggetarkan tanah terdengar Perlahan wujud sosok besar mulai muncul dari kegelapan Berdiri di belakang Ki Gondo Mahendra terperangam melihat sosok yang muncul itu Seketika dia berucap dengan suara gemetar Buta Jolo Sosok besar itu adalah Jolo Gandru Berdiri dengan mata yang bersinar merah Menatap tajam ke arah mereka Namun ada aura hitam yang muncul dari tubuhnya Ki Gondo tertawa lebih keras Sekarang mari kita lihat Seberapa kuat kalian menghadapi kekuatan Jolo Gandru Inilah saatnya keluarga Angkorong kembali berkuasa Mahendra dengan pandangan yang tetap tertuju pada sosok Buta Jolo Sahabatnya Ya Ibuto Apa yang terjadi? Mahendra terus memanggil nama Jolo Gandru Namun sosok itu tidak menghiraukannya Ki Gondo tertawa terbahak-bahak Bercuma saja dia tidak akan menganalisi apapun Mahendra tidak menggubris perkataan Ki Gondo Dia terus menghampiri Buta Jolo yang berjalan ke arahnya Ketika mereka semakin dekat Buta Jolo meraung tepat di depan wajah Mahendra Di kepala Mahendra berbagai pertanyaan berkecamu Apa yang terjadi dengan Jolo Gandru? Mengapa dia tidak mengenali dirinya? Tiba-tiba Jolo Gandru melayangkan sebuah pukulan dengan tangan besarnya Mahendra tetap tidak bergeming Meskipun hatinya berdebar kencang Dia merasa kebingungan, sedih dan marah sekaligus Bagaimana bisa sahabat yang selama ini dia percayai berubah menjadi ancaman yang begitu mengerikan? Arlingga segera berlari dan melompat ke arah Mahendra Menariknya untuk menghindari serangan Jolo Gandru Mahendra, sadarlah Sepertinya Jolo Gandru sudah dikuasai oleh kekuatan gelap Mahendra berdiri, wajahnya terlihat begitu kesal dan tegang Tiba-tiba sebuah tombak melesat dari langit ke arahnya Dengan refleks cepat, Mahendra menangkap tombak itu dan menancapkannya ke tanah dengan kekuatan luar biasa Menciptakan gelombang kejut yang membuat semua orang terperangah Dengan nada tegas dan penuh kemarahan Siapa yang berani mempermainkan sahabatku? Akan aku musnahkan kalian semua ZAH 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 ZAH